Pemisah tim Polo Air Putri Jawa Barat harus puas meraih medali perak setelah pada laga final kalah oleh tim DKI Jakarta dengan skor 7-10. Tim Polo Air Putri pun terpaksa harus mengubur impiannya untuk menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Jawa Barat di pekan oleh Raga Nasional 2020-2021 Papua. Laga final antara tim Polo Air Putri Jawa Barat dengan tim DKI Jakarta yang digelar di venue akuatik Kampung Harapan Kabupaten Jayapura berlangsung cukup ketat. Kedua tim yang diprediksi akan meraih medali emas langsung saling melemparkan serangan sejak menit awal. Pada kuarter pertama kedua tim saling berbalas gol sehingga skor imbang 3-3. Hal yang serupapun terjadi di kuarter kedua, Jawa Barat dan DKI kembali bermain imbang dengan skor sama 6. Namun pada kuarter ketiga tim DKI Jakarta berhasil keluar dari tekanan dengan mencetak 3 gol yang hanya mampu dibalas 1 gol oleh tim Jawa Barat. Alhasil pada kuarter ketiga ini tim Jawa Barat pun tertinggal dengan skor 7-9. Pada kuarter terakhir tim Polo Air Putri Jawa Barat kebobolan 1 gol oleh DKI Jakarta. Tertinggal 3 gol dari tim DKI Jakarta. Tim Jawa Barat gagal mengejar ketertinggalan tersebut hingga peluit akhir ditiukan hingga harus mengakui keunggulan tim DKI Jakarta dengan skor 10-7. Ditemui pasca pertandingan pelatih Polo Air Putri Jawa Barat Ranggawisnu Wardana mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Pada laga ini para permain terlihat tegang sehingga tidak dapat menunjukkan permainan terbaiknya. Kecewa pasti ya karena tidak sesuai target tapi kita mesti syukuri bagaimanapun ini hasil terbaik yang sudah kita raih. Evaluasi menyeluruh dari jajaran pelatih, penutus sampai api, kita mesti banyak yang mesti kita perbaiki buat kita baga stikon selanjutnya. Saya pikir memang anak-anak termasuk kita satu tim terlalu tegang, terlalu tegang sih saya pikir karena memang kita sudah 2 tahun tidak tanding begitu merasakan lagi atmosfer pertandingan yang ketat, kita akhirnya bisa lewat. Sementara itu manajer tim Polo Air Jawa Barat Tendi Suharman mengakui sebagai juara bertahan pemain DKI memiliki mental bertanding yang lebih baik. Meskipun demikian, hasil medali perak tetap patut disyukuri. Dirinya berharap kehilangan medali emas ini dapat terganti oleh tim Putra Jawa Barat. Targetnya adalah juara nomor 1 yang ternyata memang di final ini DKI lebih siap. Jadi, dia sebagai juara bertahan memang punya mental dan chemistri juga sebagai juara bertahan. Masih ada satu lagi nanti kalau Air Putra Barat? Mudah-mudahan Putra ini bisa membalas ya awalnya target itu Putri bisa harapan Putra bisa merebut, mengganti apa yang lepas di Kota Putri.